Intro Salam, Wicna, Wira, Wideaka Halo Sobat Barit Biru, di Suluruh Wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, KDP Muhammad Rafli Yang akan memberikan informasi terupdate, terang, kual, dan terpercaya Kegiatan seputar prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan, Wicna, Wira, Wideaka, Sepekan Sebanyak 20 personil Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan ketahanan pangan Pengembangan pilot proyek budidaya penanaman vanili Di seluruh jajaran TNI AL Yang diselenggarakan oleh Dispot Maral Yang bertempat di Mako, Dispot Maral, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dengan mengusung tema, melalui budidaya vanili jales Vefajaya Mahe Kita bangun rak juang TNI AL yang tangguh tahun anggaran 2023 Kadis Pot Maral Laksamana pertama TNI Dr. Suradi Agung Selamet, STS Sos MM, resmi membuka kegiatan pelatihan tersebut Dalam amanatnya Kadis Pot Maral berharap Bahwa prajurit TNI AL bisa membudidayakan tanaman vanili Supaya bisa membantu pemerintah memulihkan perekonomian Indonesia pasca COVID-19 Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut Menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental terpadu Kepada para prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut Yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna, Lanal Denpasar, Kota Denpasar, Bali Kegiatan pembinaan mental terpadu tersebut Dibuka secara langsung oleh Kadis Bintalal Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Mujidin Latif, SIP Di hadapan para peserta dan tamu undangan Selain dilaksanakan secara langsung Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara virtual Puspomal mengikut sertakan 10 orang prajurit dan PNS Kegiatan pembinaan mental terpadu tersebut Mengambil tema peran ideologi Pancasila Dalam pembinaan mental prajurit PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga Pembinaan mental TNI AL mengandung arti Bahwa segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina Memelihara serta memantapkan mental anggota TNI AL Berdasarkan Pancasila, Sabta Marga Sumpah prajurit melalui pembinaan rohani Ideologi dan tradisi kejuangan Sehingga mampu dan mantap di dalam pelaksanaan tugasnya Wadan Puspomal Laksamana pertama TNI, Samista SH Menghadiri acara taklimat akhir pemeriksaan BPK Atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2022 Pada UOTNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Irjenal, Laksda TNI Sunario Bertindak selaku auditor utama keuangan negara satu Dan juga penanggung jawab tim pemeriksa BPK adalah Dr. Ahsanul, kegiatan tersebut dilaksanakan di auditorium Denmama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam amanatnya Irjenal berharap Agar masing-masing satkar terkait temuan BPK Segera menyiapkan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan tim BPK Serta menjadikan tim BPK sebagai konsulting partner Dalam menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum dapat terselesaikan TNI Angkatan Laut melalui Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut Mengadakan simposium se-Asia Pasifik yang membahas Pembinaan Kesehatan Mental Prajurit Atau Asia Pasifik Chaplain Si Simposium 2023 Di Kuta, Kabupaten Badung, Bali Kegiatan pertemuan militer se-Asia Pasifik bagian kerohanian tersebut Dibuka oleh Wakil Asisten Personel Kasal, Brigjen TNI, Marinir Endang Taryo Yang mewakili Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dinas bintal militer dari berbagai negara sahabat Seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Thailand dan Filipina Dirbin Rustamil Puspomal Kolonel Laut, PM, Gokdin Gutom SH, MSJ Turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan perwakilan bintal kotama TNI AL Tujuan pelaksanaan APCS ini adalah untuk membahas dan mempromosikan peran penting perwira bintal Dalam membentuk, memelihara, meningkatkan kondisi mental prajurit Dan memberikan kesempatan bagi para pabintal militer di wilayah Asia Pasifik Untuk berbagi pengalaman, belajar tentang praktik terbaik Dan membahas isu-isu penting dalam membina mental Serta mengeksplorasi solusi untuk masalah yang dihadapi saat ini Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Menghadiri apel khusus dalam rangka pemberian penghargaan kepada prajurit TNI AL berprestasi Bertempat di lapangan apel Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin kegiatan pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi Atas prestasi ini prajurit tersebut selain memperoleh penghargaan Juga mendapatkan percepatan kenaikan pangkat bagi bintara dan tamtama Serta kemudahan untuk jenjang sekolah bagi perwira Sebanyak 34 orang prajurit TNI AL telah berhasil menorehkan prestasi membanggakan Baik itu pada ajang SEA Games 32 Kamboja tahun 2023 Maupun keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum Atas pelanggaran yang terjadi Serta menjaga kedaulatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemberian penghargaan ini merupakan suatu bentuk reward Dan perhatian pimpinan TNI AL Atas prestasi yang telah diukir dan telah mengharungkan nama bangsa dan negara TNI serta TNI AL hal tersebut merupakan buah dari kerja keras Serta rangkaian latihan yang berat Dimana merupakan indikator dari keberhasilan pola pembinaan para prajurit Jalasena Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Beserta seluruh prajurit Puskomal Melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 Bertempat di lapangan hitam Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Ada pun makna dari pelaksanaan upacara tersebut Adalah setiap elemen bangsa harus meyakini Bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa Yang harus kita jaga sampai titik darah penghabisan Berkat Pancasila yang memiliki nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong Maka keberagaman yang ada di Nusantara Telah dapat dirajut menjadi identitas nasional Yaitu Bineka Tunggal Ika Bertindak selaku komandan upacara, Let Call Laut, PM, Dedi Ari Dengan rangkaian upacara antara lain Mengheningkan cipta untuk mendoakan dan mengenang Para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur di medan pertempuran Pembacaan teks Pancasila yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Dan pembacaan amanat Panglima TNI Dengan mengangkat tema Gotong Royong membangun peradaban dan pertumbuhan global Pelaksanaan upacara berjalan dengan lancar dan penuh hikmat Prestasi tidak diraih dengan sekedar kata Tapi dengan buktu dan sahah Serta ikhtiar demi apa yang diminginkan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Omb Berserta kerabat kerja Bakpen Pus Pomar Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalaswefa, Jai Mahi